Ya Pak Mirsa, ketika berbicara tentang upah layak para buruh begitu ya, upah layak buruh memang selalu menjadi isu my day atau peringatan Hari Buruh Internasional. Lalu bagaimana sebenarnya posisi upah layak di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya? Kita lihat bersama di sini. Kami sudah mencatat, Pak Mirsa, Tim Ayus TV adalah perbandingan gaji buruh negara Asia Januari 2016. Ini data yang memang kami ambil begitu dari sumber nubeo.com. Data dari mulai Januari 2016, sebelumnya dari April 2015 hingga Januari 2016, posisi negara pertama dengan upah buruh terbanyak yaitu adalah Singapura. Di Singapura upah buruh per bulannya mencapai 35.800.000 rupiah per bulannya. Sedangkan negara yang kedua di ASEAN menempati yaitu oleh Brunei Darussalam, di sini berkisar 16.260.000 rupiah per bulannya. Sedangkan Malaysia, negara tetangga kita sendiri ini menempati posisi ketiga yaitu di kisaran 11.870.000 rupiah per bulannya. Ini tentunya menjadi sangat miris negara-negara yang jauh merdeka dibandingkan Indonesia tapi memiliki tiga terbesar dengan upah buruh per bulannya. Selanjutnya kita lewat kembali, Pak Mirsa, di urutan nomor 4. Di nomor urut 4, negara-negara yang memang memiliki upah yang cukup layak dibandingkan negara Indonesia. Di tingkat besar belum ada nama Indonesia tertera dalam grafis hari ini. Kita lihat bersama Pak Mirsa bahwa memang Singapura memiliki upah 35.800.000 rupiah. Ini merupakan upah tertinggi di negara ASEAN yang memang memiliki cukup besar begitu ya setiap bulannya diterima oleh para buruh di negara Singapura. Selanjutnya ini kita lihat kembali di negara masih dari Singapura. Kita melihat bahwa Singapura walaupun negaranya kecil, tetapi memang cukup memberikan kesejahteraan begitu bagi para rakyatnya dengan mendapatkan para buruh sekitar 35.800.000 rupiah. Dan ini sudah muncul kembali posisi keempat setelah Malaysia ada Thailand dan juga Myanmar. Di lima besar negara ini belum ada sama sekali negara Indonesia yang terpampang begitu. Kita lihat di Thailand, Pak Mirsa. Di Thailand saya bacakan terlebih dahulu di Thailand ada sebanyak 6.310.000 rupiah per bulannya. Di Myanmar 4.500.000 rupiah per bulannya. Ini adalah Indonesia posisi ke-8 dengan upah buruh sekitar 3.670.000 rupiah. Di mana di posisi ke-6 ada Filipina 4.300.000 rupiah per bulannya. Disusul oleh Vietnam di 3.700.000 rupiah per bulannya. Indonesia posisi ke-8 di atas Kamboja dan juga Laos. Kamboja 2.520.000 rupiah per bulannya. Sedangkan Laos di kisaran 2.120.000 rupiah per bulannya. Kalau kita melihat bahwa kebijakan jenit empat yang berbicara soal formulasi pengupahan ini tentunya menjadi banyak sekali tuntutan para buruh. Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan jenit empat pada tahun 2015, tempat di bulan Oktober. Ini berbicara tentang pengupahan buruh yang masih jauh dari kesejahteraan. Ditambah lagi hanya berbasis kenaikan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Banyak sekali tuntutan buruh yang dituntut pada 1 Mei 2016 kemarin. Kita berharap bahwa para buruh berapatkan kesejahteraan di Indonesia. Terutama karena memang di Indonesia sendiri banyak sekali harga-harga kebutuhan pokok yang juga cukup tinggi. Sehingga para buruh juga kesulitan begitu untuk mengaklumulasikan uang-uang yang mereka terima untuk keperluan hidup sehari-hari. Dan pemirsa selanjutnya masih terkait soal buruh yang nantinya akan disampaikan oleh Ivo Nasution.